Ah so suci sobat Lihat aja nanti Akanku balas semua sakit hatiku Assalamualaikum Oh bisa-bisanya ketua KPPS Nyelepin uang di stek Jangan-jangan Kalau begini caranya kamu akan saya laporkan Sama bapak kamu ya Laporin pak Andre Lebih baik menikah dengan anak saya Oke Itu yang saya tunggu dari awal sek Selamat datang di Santai Santai dong Dulu gue dianggap seperti bukti taran debu Dan dulu gue selalu dipandang sebelah mana Kan gue nanya sebelah mana Sebelah mata Tapi setelah gue menjadi ketua KPPS Hidup gue berubah Gue sekarang Abdi negara Temenan sama Abdi Sleng Kejauhan Terlalu bersemangat Pasar banget Pasar banget Kamu tinggak mutusin aku, kamu gak menang, aku gak kepilih jadi BPS, kamu mutusin aku, kenapa ween? Mundur kamu Apa sih kamu, biasanya aku dipeluk-peluk, ini surat-surat cinta kamu dari kamu ini buat aku, apa sih kamu udah gak sayang lagi sama aku, apa sih kurangnya aku? Banyak, duduk situ Tapi janji, janji kita berdua balikan pacaran lagi Gak ada, aku sekarang udah jadi ketua KPPS, level kita udah berbeda Sayang Jangan pegang pegang Jauh Sara Please ayah, aku aja jijik liat aku sendiri Gak harusnya kamu sadar Sara Tapi dulu kamu mau, kamu terima aku apa adanya, kenapa sekarang tiba-tiba ketiknya kamu jadi ketua KPPS, kamu mutusin aku Kamu berubah, kamu bener-bener berubah Duduk, duduk, duduk Duduk Tidak 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 Lihat, senior Beberapa makanan yang dibuat langsung oleh istrinya Boleh dilihat dulu dalamnya Cuma donat biasa Cuma memang ada Ini donatnya Wah ada foto Bapak Maksudnya apa nih Pak Kebetulan kan Saya kan sedang mencalonkan Sebagai caleg Dari partai usaha pekerja Partai usaha pekerja disingkat apa Pak Pup Jadi memang Saya ini Membantu masyarakat untuk bisa bekerja Pak Ajak ke dukun mungkin kesambet Dia mantan saya Pak Mau minta balik sama saya Boleh silahkan duduk Pak Ini mantan Bapak Mau minta balik Balik Ini Pak Maksudnya mau balikkan hubungan Pak Mau balik hubungan Oh gitu Saya gak bisa karena saya sekarang udah menjadi ketua Iya gak usah Kan kamu udah ketua Pak KPPS Siap 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 Sini Pak Iya Ini berkasnya Pak Maksudnya apa nih Mas Berkas-berkas kekurangan ya Kalau itu sih cuman berkas-berkas aja Tapi Kalau bisa Tolong dibantulah Pak Maksudnya apa nih Biasa ini Pak Sorry Pak Sorry Pak Bapak lihat Bapak lihat sini Bapak lihat sini Bapak lihat sini dan Ya Pak Nama saya Pras Nanti di spanduknya Coblos Atmo Pras Pras Suatmo Oh Nama keluarganya Suatmo Mohon maaf Maksudnya Maksud kedatangan Papa Mau minta apa nih Saya kan Minta dukungan nih Mas Wendy kan kebetulan Juga sebagai ketua KPPS Supaya nanti pada saat Pengumutan suara Bisa di Ya diatur lah gitu Pak Wendy Ah so suci So baik Lihat aja nanti Akanku balas semua sakit hatiku Gimana pun ini mantan saya Pak Jangan sebarangnya juga Mencasuk-casuk aja Saya juga Nggak tegang Lihatnya begitu Oh ini mohon diterima nih Ini nih Bapak disini Mohon diterima nih Dia kan wanita baik-baik Pak Iya Pak ini ada sedikit Ini bukan sokokan Bukan apa tapi Ya ini Ya ini buat Bapak dan keluarga Keluarga Buat nyemil-nyemil sore Boleh sambil ngete gitu Mesti dia Pura-pura tuh Gak malah Gak malah Gak malah Kalau saya masih bener Ada rehatnya sih Ada hijau-hijau nya Ada hijau-hijau nya Ada hijau-hijau nya Ada hijau nya Kan suara hati Suara hati kedengeran Pak Suara hati lo Ya ceritanya gak usah pada denger Suara hati Gak pasti Bisa Pak Itu Bapak terima Bukan Bisa Gak Wen Gimana jadinya Enggak Kita gak bisa balikan lagi Sekali lagi aku minta maaf Kita gak bisa balikan Bagus Bang Kasian Bang Bang Kayaknya udah nyakitin dia banget Bang Dia kasian Bang Jujur Iya Kalau kamu menjadi saya Apakah kamu menerima dia Seperti banting Bang Bers mana aja kita leponin. Kenalin ini pacar saya. Usman. Pras Atmo Usman. Oh Usman kakek. Kenapa yang nginalin kakek kan? Atmo Supras Usman. Pras Atmo. Pras Atmo Usman. Tadi beda. Ini mbaknya dari mana? Aku. Pacarnya. Pacarnya mas Wendy. Kebetulan. Saya perkenalkan. Saya akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD gitu. DPRD. DPRD. Coba di. DPRD. DPRD. DPRD betul. Iya maksudnya tapi kan DPRD bacanya mas. Tapi kayak cepet orang yang ngomong bacanya. DPRD. Iya orangnya senal banget. Iya makasih. DPRD. 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 Rumah. Kamu nawarin apa minta. Harusnya kamu minta. Kamu sadar dong kalau cewek minta pasti kan. Oh kamu mau minta mobil. Rumah. Rumah. Rumah juga. Pak. Selamat. Buat mama. Buat mama. Pak Wendy mau beli rumah. Saya. Iya. Rumah aja Beb. Saya bisa bantu. Bantu. Tapi asalkan Pak Wendy dan pacarnya coblos saya. Saya nomor 84. Oke. Kebanyakan gak sih mas nomornya pak? Enggak santai aja. Kok santai aja? Memang gitu ya. Santai aja itu nomor yang dipilih. Iya. Daerah mana sih? Enggak tau bapak daerah mana pemilihannya. Kebetulan saya itu daerah yang dekat dengan kesehatan. Iya. Daerah dekat dengan kesehatan daerah mana? Emang dia sendiri ya? Iya. Oh gitu. Rumah saya, jalan kesehatan. Iya. Saya mikir ada bahan. Iya bapak. Iya bapak. Bapak nih main dingin terus olah-olah. Iya bapak. Iya bapak. Iya bapak. Saya bisa belikan. Mau yang mana mbak? Eh rumah. Rumah. Satu. Sama mobil juga. Eh enggak. Enggak apa-apa. Sayang udah aku aja ngapain. Enggak. Oke enggak apa-apa. Kita bisa bantu ya. Mungkin Pak Wendy juga bisa bantu saya. Enggak, enggak. Enggak bisa gitu pak. Enggak apa-apa. Iya iya pak. Pak. Nanti. Kamu cari mobil seperti ini. Mobil seperti ini. Sama rumah seperti ini. Iya. Foto. 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 Kasih saya. Iya. Nanti saya kasih dia. Ini dia. Bapak Andre. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.